Intro Kita sudah beberapa kali bikin video tentang tuner-tuner yang ada di dunia Pertanyaannya, apa sih tuner itu? Tuner adalah seorang atau suatu bengkel yang bisa mentuning mobil Itu jawaban singkat dan gampangnya Mungkin kita akan bahas lain kali untuk video apa itu tuner Tapi kalau mau lebih jauh, apa aja sih yang dilakukan tuner untuk mentuning mobil dan bagaimana tuning itu bekerja? Pada dasarnya, tuning mobil dikenal sebagai perbaikan atau adaptasi kendaraan dengan tujuan membuatnya bekerja sesuai dengan kebutuhan pengemudi Pada dasarnya juga, hal ini mengembarkan kendaraan yang diubah untuk membuatnya lebih baik dalam melakukan hal tertentu Misalnya, jika mobil membutuhkan lebih banyak traksi, ban dapat diganti Dan jika membutuhkan lebih banyak tenaga, komponen mesin dapat diganti atau diubah untuk menghasilkan lebih banyak tenaga Kemudian, jika kendaraan off-road membutuhkan jarak yang lebih jauh dari floor ke sasis dan mesin Kendaraan dapat dinaikkan dengan mengadaptasi suspensi dengan lift kit Intinya, mobil dimodifikasi dengan tujuan tertentu adalah tuning Tapi kalau ini, freezer Tuning mobil akan menjadi unik untuk mobil dan juga apa yang diinginkan pengemudi dari mobil Dan pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang saat mau men-tuning mobilnya adalah Apa yang ingin saya lakukan di dalam kendaraan? Apa yang saya ingin kendaraan lakukan? Dan apa yang bisa saya ubah untuk membuatnya lebih baik dalam melakukan apa yang saya inginkan? Ini adalah sebuah pertanyaan umum Jika untuk seorang awam akan dunia tuning Sebenarnya kalau mau men-tuning mobil itu gampang-gampang susah sih Karena biasanya, orang tersebut harus memiliki tujuannya dahulu Misalnya dia mau main drift Mereka harus men-tuning kaki-kakinya Kalau mau main drag, biasanya mereka harus men-tuning mesin dan lainnya Yaitu adalah contoh sederhananya sih Karena kalau ingin melakukan tuning mobil Seringkali harus memiliki sinergi dan pilihan tuning yang perlu diterapkan pada pengemudi tertentu Kendaraan tertentu Dan pada tujuan balapan atas situasi tertentu Kalau zaman sekarang sih, tuning ini sudah sangat canggih ya Karena udah banyak banget alat modernnya yang bisa membantu pekerjaan ini jauh lebih mudah Tapi kalau zaman dulunya nih Tuning ini harus dilakukan oleh orang spesialis aja Karena men-tuning mobil di jalan dulu Sama aja kayak men-tuning sebuah gitar Yang mana tuner harus memiliki pendengaran yang bagus Dan pengalaman yang lama untuk mengetahui hal itu berfungsi dengan baik atau tidak Karena kalau zaman dulunya Tuner akan mendengarkan suara mesin untuk mengetahui apakah mobil ini sudah sempurna atau belum Dan untuk tuning paling standar dalam sebuah mobil untuk kegunaan apapun Biasanya dimulai dari karbulator atau throttle body Karbulator atau throttle body adalah tempat di mana bensin bercampur dengan angin atau udara Dan udara segar mengalir ke dalam mesin bakar dengan bahan bakar untuk menggerakkan piston Kemudian mengalir melalui saringan udara melalui manifold ke dalam mesin Aliran udara ke dalam mesin dapat berbeda pada kendaraan yang memiliki mesin naturally aspirate Dibandingkan dengan mesin yang memiliki turbo atau supercharger Dan aliran udara dapat ditingkatkan dengan meningkatkan air filter yang memiliki resistensi lebih rendah terhadap udara yang mengalir masuk Selain itu juga, aliran udara juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pipa yang menawarkan lebih sedikit resistensi terhadap udara Dan hal ini juga akan berbeda dari setiap diameter pipa yang digunakan Selain itu juga, mentuning karbulator tidak bisa sembarangan Karena jika udara terlalu banyak dibandingkan bensin, tenaga yang dihasilkan akan letoi Sedangkan jika terlalu banyak bensin dibandingkan udara, mobil akan memiliki tenaga lebih dibandingkan dengan banyak udara Tapi tidak sesederhana itu Karena takaran yang paslah yang membuat tuning karbulator sempurna Selain itu juga, tuning juga mencakup manajemen bahan bakar Manajemen bahan bakar kendaraan mengacu pada pengiriman bahan bakar ke ruang bakar untuk dibakar Pembakaran bahan bakar ini terjadi di bawah kompresi dan membutuhkan udara untuk menyediakan oksigen dan campuran udara atau bahan bakar Pembakaran bahan bakar dengan cara ini terjadi di dalam ruang mesin Jadi setiap kali piston naik, piston akan memampetkan campuran bahan bakar atau udara di dalam ruang dan percikan api dari sumber pengapian yang menyebabkan terbakar Hal ini mendorong piston kembali turun dan bersama dengan silinder dan piston lainnya Dan piston akan memutar krek as yang mana hal ini akan mendorong mobil ke depan Pada mobil modern, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dikontrol oleh ECU Mobil ECU ini adalah sebuah komputer yang memiliki software yang terinstall yang bisa dikenal dengan sebutan mapping Jadi, ECU akan memantau dan mengontrol jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang saat mobil bekerja ECU Mobil bisa diremap untuk meningkatkan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa hanya dengan menambahkan lebih banyak bahan bakar tidak berarti performa akan lebih baik Karena rasio udara dan bahan bakar harus tepat untuk pembakaran yang optimal Jika campuran rasio bahan bakar atau udara tidak tepat, maka hal ini sama aja dengan mencoba menyalakan api dengan bahan bakar yang terlalu sedikit dan udara yang terlalu banyak Atau bahan bakar yang terlalu banyak dan udara yang sedikit Jadi itu tidak akan terbakar dengan baik Kemudian hal yang bisa dilakukan untuk mentuning adalah pengapian Pengapian adalah sangat penting untuk di sebuah kendaraan Karena bahan bakar di dalam silinder membutuhkan udara Dan bahan bakar membutuhkan percikan api ketika dikompresi untuk terbakar Jadi percikan api harus cukup kuat untuk memulai proses pembakaran dan juga diatur waktunya secara tepat dengan campuran lainnya Bisa dibilang pengapian semakin besar semakin bagus Tapi ya baik lagi, jika hitungannya tidak pas, semua ini tidak akan berjalan optimal Terus bagaimana agar pengapian bisa maksimal? Biasanya tuner akan memasangkan busi yang tepat Ini adalah kunci untuk menyesuaikan suhu di dalam mesin Memiliki busi yang tepat akan ditentukan oleh pengatur mesin serta merek dan model mobil Kemudian, lakukan remap pada ecu yang mengontrol waktu busi Jadi kuncinya adalah remap yang benar pada ecu Ecu mobil biasanya memerlukan remap untuk meningkatkan performa mesin Dan ini termasuk pengaturan waktu pengapian Selain ecu, di mobil modern juga sudah ada namanya OBD atau Onboard Diagnostic Ini adalah sesuatu yang memudahkan untuk para tuner Karena dengan OBD, tuner akan lebih mudah untuk memonitor emisi yang dihasilkan oleh mobil Dan juga, OBD ini sangat membantu para tuner untuk memantau semua yang terjadi di dalam mesin Jadi kalau ada kesalahan sedikit atau tidak sesuai, semua bisa terlihat di layar dengan bantuan OBD ini Ingat ya, semua bisa terpantau berkat OBD ini Mulai dari pengapian, fault timing, rasio bahan bakar, dan lainnya Ditambah dengan OBD ini, tuner bisa melihat semua kurva variable ketika melakukan dynetest Ini tentu aja membuat para tuner semakin mudah untuk melihat apa saja yang berubah dari kurva yang ada Itu adalah cara kerja tuning dasarnya Jika sudah melakukan hal ini, mobil kalian sudah bisa dinyatakan mobil yang sudah dituning Tapi jika mau lebih lanjut, kalian bisa melakukan tuning lebih lanjut Seperti menambahkan open filter, mengganti intake, nautpot, headers, injector, dan bahkan mungkin nose Tapi kalau kalian mengganti hardware tanpa melakukan tuning ulang, itu bisa menjadikan masalah baru Karena mesin tidak akan bisa bekerja dengan baik dengan hardware yang baru Apalagi kalau partnya ada sensor-sensornya, udah pasti deh, gak akan bisa maksimal Jangankan maksimal, mungkin check engine malah nyala Itulah cara kerja tuning mobil untuk cara sederhananya Kalau udah tahu cara tuning mobil, sekarang tinggal satu masalah utamanya untuk melakukan tuning mobil Yaitu kumpulin uang Karena untuk melakukan tuning mobil bukanlah hal yang murah Segitu aja video kali ini Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini ya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menonton, sampai jumpa di video selanjutnya